Baik, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kasih, karena pada kesempatan ini kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih diberi kesehatan, meskipun mungkin ada hal-hal atau rasa sakit yang kita rasakan. Kita bersyukur kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama. Saya ingin memberikan testimoni ketika saya mengikuti seminar longgevitologi ini. Mungkin dari beberapa testimoni yang diberikan oleh Bapak, Ibu di kemarin-kemarin hari, mungkin ada beberapa hal yang sama yang seperti saya rasakan. Dari sekian banyak keluhan rasa sakit yang ada di tubuh saya, saya merasakan pertama yang paling baik efeknya yang sudah saya rasakan itu kualitas tidur saya. Jadi kualitas tidur saya menjadi lebih baik dalam arti kebetulan saya bekerja, saya seorang pegawai negeri sipil, itu setiap pagi harus bangun pagi supaya bisa berangkat ke kantor tidak terlambat. Saya harus bangun itu sekitar jam 5, siap-siap kemudian ke kantor, dan pulang kerja itu sekitar setengah 5. Kadang-kadang kalau lembur bisa jam 6 atau jam 7. Biasanya saya pulang kantor itu pasti badannya capek, lelah. Jadi biasanya saya kalau pulang kantor itu langsung tidur, nanti malam-malam bangun gitu. Akibatnya kalau sudah sorenya tidur itu saya pasti, maksudnya tidur kemudian bangun malam, itu susah sekali kembali tidur. Tapi setelah dari hari minggu sampai hari ini saya mengikuti seminar ini, begitu pulang dari seminar ini, mungkin karena sudah rasa capek juga, mungkin juga karena pengaruh meditasi, itu saya bisa tidur sampai rumah sekitar jam 10, saya tidur itu jam 10 sampai jam 6 pagi, itu nggak bangun. Biasanya malam saya harus bangun jam 12, kalau nggak ke kamar mandi, maaf untuk buang air kecil dulu, biasanya kebangun itu tiba-tiba aja bangun, kemudian agak susah juga ya tidurnya. Tapi setelah hari minggu saya ikut seminar ini, kualitas tidur saya menjadi sangat baik. Bahkan di hari pertama, waktu hari minggu kan berarti besoknya Senin, itu saya kan harus bangun pagi, tapi saya masih merasa enak banget ya tidurnya, kalau bisa sih jam 7, jam 8 saya masih tidur, tapi karena bekerja ya sudah saya bangun. Intinya kualitas tidur saya menjadi lebih baik, yang pertama. Yang kedua, saya itu sebetulnya punya gangguan mah, gastritis, tapi saya bersyukur mungkin tidak terlalu parah, dalam arti tidak pernah mual muntah yang berat, hanya perut saya sering kembung. Jadi kalau udah kembung itu kan bunga, kayak kembung gitu ya, dan saya harus pakai minyak angin, minyak angin dioles supaya maaf angin-anginnya keluar. Tapi sejak saya mengikuti ini, itu otomatis pada saat meditasi pagi, maaf, anginnya itu keluar sendiri. Jadi saya enggak perlu pakai minyak angin untuk membalur. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya keluhan sakit di tengkuk ini, jadi rasanya berat, sakit sekali, leher itu berat sekali. Biasanya supaya agak kebaikan, itu saya harus balur dengan minyak angin. Atau saya harus melakukan pijit. Jadi saya harus begini, sampai semuanya enak. Setelah saya mengikuti seminar ini, dari hari Minggu, saya bersyukur bahwa rasa pegal dan sakit saya, sudah berkurang. Dalam arti kalau saya menggerakkan gini-gini itu, putar-putar kepala, enak, tidak berat lagi. Biasanya kalau saya sudah pijit, terus saya coba gini, lima kali, lima kali, lima kali, lima kali itu, saya berhenti karena sudah kecapean. Tapi kemarin saya coba, kiri, kanan, belakang, putar-putar, 15 sampai 20 kali, saya tidak capek. Jadi itu yang saya rasakan. Namun, saya masih merasakan agak sakit di punggung sini. Jadi ini masih belum maksimal mungkin. Rasanya sakitnya masih ada. Kemudian yang keempat, kebetulan kantor saya itu, tangga, lantai dua, tapi tangganya agak tinggi. Dan kalau saya pakai sepatu heels ini, agak capek, naik, jalan kaki itu capek, turunnya juga capek. Saya biasanya jalannya, naik tangganya pelan-pelan dulu. Tapi setelah saya mengikuti seminar ini, saya ngerasa, tubuh saya enak, tubuh saya enggak berat, tubuh saya ringan, sehingga kalaupun saya naik tangga, paket transol, karena harus bawa laptop itu, nyaman saja, enggak berat. Jadi turun tangga, saya merasa, lebih ringan, lebih enak, ya enak saja gitu. Kemudian yang kelima, saya punya keluhan, BAB-nya agak sulit, dalam arti, tidak setiap hari saya BAB. Biasanya, ya kalau baik, setiap hari sekali, kalau misalnya enggak, itu bisa dua sampai tiga hari. Setelah saya mengikuti ini, saya bersyukur, BAB saya lancar setiap hari. Kemudian, biasanya orang yang punya maha itu, kalau dia sudah kembung, dadanya akan sakit, dan kalau sudah sakit itu, kita agak sesak nafas. Nah, saya merasakan bahwa, perut saya kan sudah enggak kembung lagi, jadi mungkin enggak ada angin yang menekan ke atas, dada saya juga, kalau misalnya sakit sudah berkurang, tidak nyeri lagi, sehingga saya juga nafasnya jadi enak. Biasanya saya kalau bernapas itu, berapa menit sekali, saya harus menarik nafas panjang, jadi harus gini nih, harus seperti itu. Kalau sekarang, saya merasa nafasnya sudah normal, kayak orang lain, ya saya bersyukur. Itulah efek-efek kesehatan yang saya rasakan, oleh karena itu, saya bersyukur kepada Tuhan, karena mengutus guru Wei, dan para kerelawan, untuk membagikan ilmunya di sini, saya mengucap terima kasih, diberikan kesempatan, untuk mengikuti ini, dan satu hal, bahwa kursus ini gratis, mungkin kalau kita diajar sama yang lain, mungkin harus registrasi, berapa juta mungkin ya, ya saya bersyukur, saya bisa hadir, dan diberi kesempatan untuk ikuti ini. Saya juga berdoa, dan mari kita semangat, untuk mengikuti ini, mari kita ikuti kursus ini dengan baik, dengan serius, karena saya benar-benar ingin sembuh, karena saya masih ada sakit di sini, jadi saya akan lebih banyak terapi, di sini mungkin ya, mudah-mudahan kita semua menjadi, sehat kembali, bisa beraktifitas dengan baik, dan pada, karena kita pemula, mungkin kita belum bisa banyak, bagi ilmu sama keluarga, atau saudara kita, tapi seiring dengan waktu, kita berlatih setiap hari, kemampuan kita, dalam hal meditasi dan yang lain, mungkin akan lebih jauh lebih baik, oleh karena itu pada saatnya nanti, kalau kita merasa sudah lebih baik, kita bisa bantu orang lain, kita bisa bagi ilmu kita, mungkin kita juga bisa, menjadi sukarelawan. Itu saja, sekali lagi terima kasih, kepada guru yang sudah membagi ilmunya, kepada relawan, dan kepada teman-teman sekalian, dan satu hal saya bersyukur, Bapak dan Ibu menjadi teman saya, di seminar ini, artinya saya punya banyak teman, terutama masuk grup WA, Long Game Fitology. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.